ini tadi saya lihat tasnya yang di awal oke hey tasnya menjauh tasnya, awas oke lebih tepatnya menempatin ini tasnya seluas ini, seluas bangunan ini bahkan sampai halaman depan itu dia kuasai tasnya sosoknya itu ada disini itu di batang, apa namanya batu-batu itu dengan dia pakaiannya itu pakaian putih cuma bukan yang biasa kita temui bukan biasa wanita sosok wanita yang biasa kita temui dengan pakaian putih melainkan tangannya itu tidak ada jadi bajunya sama bajunya itu sampai menutup tangannya bagian kakinya sampai ketutup juga tasnya dengan dia masih kayak gini-gini aja sosok tempuan yang seperti ini udah tepuk sosok kita kita semakin dekat hai hai ayo ikut saya kita aja komunikasi di dalam, disini bahaya hai hai, diam diam hh diam boleh digambarkan mungkin sosoknya seperti apa yaa jadi ini sosok adalah laki-laki muda umumnya itu kalau saya lihat sih 30-40 tahun, laki-laki muda biasa, tapi kulitnya itu hitam kayak gosong Tasya hitam gosong full mulai muka sampai ini mungkin kulit hitamnya itu apa karena mati yang terbakar atau seperti apa? oke jadi Kak Den lagi coba berkomunikasi dengan sosok laki-laki yang ada di sini oke Tasya, jadi sosok ini pada saat zaman dunia itu dia mempunyai pasangan yang tinggal di wilayah bangunan ini Tasya sosok ini mencintai wanita, tapi beda, apa sebenarnya beda apa sih ya? ras, aaah dengan sosok wanita ini Cina, sedangkan nih laki-laki ini sangat-sangat biasa dengan kulit sawah mateng laki-laki ini bilang, pasangan saya itu sangat terus mencintai saya pada saat dia mau pulang, tiba-tiba dia diculik dan *** lalu di, sih kan suatu minyak tanah ataupun apa, lalu di *** gitu, tas, langsung oke, aku nangkep sebuah garis di sini Kak, kalau tadi kita ketemu sosok perempuan di bangunan sebelumnya iya kemudian ini adalah mungkin pasangan dari wanita dengan baju putih yang tadi kita sempat lihat betul, betul dan baju pengantin jadi, sosok ini kenapa ada di sini, Tasya awas jangan di situ, itu masuk-masuk aja kenapa sosok ini ada di sini, Tasya dia itu mengetahui, bahkan mengingat, ini tempat tinggal pasangannya jadi dia ingin menetap di sini, Tasya nah, nah tadi Kak Dian bilang perempuan itu cari pasangan, Kakak dengar suara gak sih Kak? iya 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 saya kesan saat bunyi sesuatu ya, ini sesuatu ya, ini sesuatu ya betul sampai saat ini, ini sosok masih ingin menemukan soal kekasihnya itu Tasya kekasihnya yang dia pada saat, bisa kita bilang mau menikah lah ya karena dia pakai gaun pengantin iya, betul Tasya perempuan itu cari sosok laki-laki dan ini adalah sosok yang dicari betul, nah kenapa ini gak bisa saling ketemu, sosok wanita ini tidak mengenali laki-laki ini kenapa bisa sampai tidak mengenali, akhirnya kondisinya sudah gosong sekali karena terbakar mungkin ya Kak? iya betul banget, kamu mengganggu tidak? disini jadi ini sosok, tadi saya tanya, kamu mengganggu tidak? saya tanya begitu dia bilang, saya tidak mengganggu, saya hanya disini saja yang mengganggu, yang suka mengganggu itu yang lebih dominan, bahkan bisa kita bilang yang intensitasnya paling kuat itu ada di bangunan itu yang tadi kita datangin di awal wanita itu mungkin ya, atau kepala itu siapa? kakak, aku cium aroma kebakar aku cium aroma kebakar aku cium aroma kebakar oh ada sosok wanita seakan mengetahui dalang dari keangkeran yang menyelimuti area pabrik ini dan Ananda segera bergegas menuju penggunaan pabrik kembali guna memecahkan misteri ini ini yang tadi atau beda lagi kak? beda lagi tasnya oh ini dia ini tadi saya lihat tasnya yang di awal oke hey tasnya menjauh tasnya, awas oke seolah tak main-main, sosok astral yang coba dinetralisir dan Ananda memberikan perlawanan yang kuat keadaan semakin mencekam kalah darah segar keluar dari mulut dan Ananda hingga pelusuran coba kami hentikan sementara ini bahaya banget kak oh Allah, masuk islamu amat kak Den sempet terluka yang mengharuskan kita sempet berhenti dulu syutingnya hampir tidak dilanjutkan dan sambil kita tanya lagi sama kak Den kak Den masih oke atau engga untuk lanjut karena kalau seandainya gak oke lebih baik stop disini namun Dan Ananda berkata lain minta night vision tasnya tim boleh minta night vision seolah kan tak ingin tinggal diam dan Ananda tetap mencoba menekali sir sosok astral ini dengan melakukan sesuatu yang belum seolah kan did issuing dan berkata ya ada sebuah tembang yang lagi dialumin sama kak Den udah sepuluh ini ada sebuah tembang yang lagi Sini kamu. Nyalakan lampunya. Tim boleh tolong nyalain lampu. Penelusuran pun kami hentikan melihat kondisi dan ananda. Oke jadi tadi emang sempat kita sirat juga sebentar. Karena Kak Den harus cek kondisi juga tadi. Tapi kakak aman kalau lanjut lagi atau? Aman aman. Aku boleh diceritain gak sih tadi tuh kakak kenapa? Karena aku juga panik kan. Jadi aku bingung gitu loh. Jadi pada saat dia bilang si sosok yang laki-laki yang tadi kita temuin di belakang itu Tasya. Dia bilang ya sudah mengganggu itu sosok wanita. Habis itu saya langsung ngeh. Pada saat kita kesini saya emang sekilas saya bilang sama Tasya. Saya ngeliat sosok wanita tapi saya diemin karena saya lebih fokus ke sosok yang kepala itu Tasya kan. Nah ternyata sama sosok wanita itu masih di situ Tasya. Sosok di situ. Tiba-tiba saya masih belum komunikasi aja komunikasi. Di komunikasi tiba-tiba dia kayak menghantam saya dari saya. Habis itu sakitnya minta ampun. Kayak ditonjok cuma dalam sekali. Habis itu saya coba untuk. Apaan ini? Healing. Menghealer badan saya dan saya coba untuk aja komunikasi dengan baik-baik. Dimainkan dia saya hanguskan saya bilang dia. Sosok ini dia itu di atas Tasya dengan dia sosok wanita. Sosok wanita dengan rambutnya itu di Cepol, di Cepol 2. Di matanya itu kayak apa sih sebenarnya kalau cewek itu hitam full. Kayak ada tanda apa gitu di pipinya dia. Dia kayak joget-joget gitu. Maaf saya contohkan ya. Kayak dia gini-gini. Sumpah aku gak tau kenapa ya. Baru penelusuran di tempat ini yang aku ngerasa hawanya panas banget. Mungkin kalau misalnya kelihatan sama pemisah aku juga lumayan keringatan di episode kali ini. Kak Den juga sampai tadi sempat sedikit insiden. Tapi kita aman gak sih kalau lanjutin penelusuran hari ini, Kak? Aman. Nah, sosok ini kasih tau ke kita. Apa dia ada? Bawa dia bilang. Bawa dia bilang. Saya penguasa yang ada di sini. Dimana tempat kamu? Tunjukin saya. Dibilang di atas sana Tasya. Di atas sana? Kamu tunggu sini ya Tasya. Saya akan ke atas. Entah apa yang ingin diberitahu dari sosok astral ini namun yang pasti sosok ini membawa kami menuju lantai atas penggunaan pabrik. Tidak. Tim hati-hati tangganya ini agak melingkar jadinya. Takut jatuh. Sebuah... Ternyata dia... Lebih tepatnya menempati ini Tasya. Seluas ini. Seluas bangunan ini. Bahkan sampai halaman depan itu. Dia kuasai Tasya. Sosoknya itu ada di situ. Perempuan ini? Itu. Di batang. Apa namanya? Batu-batu itu. Dengan dia. Pakaiannya itu. Pakaian putih. Cuma bukan yang biasa kita temui. Bukan biasa wanita. Sosok wanita yang biasa kita temui dengan pakaian putih. Melainkan. Tangannya itu gak ada. Jadi bajunya sampai menutupi tangannya. Bagian kakinya sampai ketutup juga Tasya. Dengan dia masih kayak gini-gini aja. Jogit-jogit begitu. Oke. Mungkin ini adalah sosok yang sempat dilihat oleh karyawan Fabrik Tinta yang di sekitar sini. Tepatnya di hari Jumat waktu itu. Sempat karyawan itu pada bubar dan langsung pulang. Karena melihat sosok wanita yang sedang menari-nari. Ada karyawan ngomong. Pak katanya. Tolong dicek. Di sana ada hantu penampakan. Tangannya begini. Sampai dia begini-begini-begini gitu ya. Terus saya kesini dicek. Udah gak ada. Wartusan karyawan keluar semua. Ini dia pelakunya. Ini dia. Ini Tasya. Pelakunya. Ini dia yang menggoda pegawai-pegawai di saat masih pukul jam 8. Jam 8 malam. Kayak gitu. Oke. Mungkin kakak bisa bantu tanyakan sama sosok wanita yang ada di sini. Apa alasan dia sampai mengganggu orang-orang yang bekerja di pabrik ini? Iya. Dia emang sebelum apa namanya menempati bangunan ini dia ada di sebelah sini. Tasya saya tunjukin. Jadi di sebelah sana itu kalau tidak salah ada pemakaman. Tidak jauh dari sini. Oke. Nah dia menempati lahan di sana. Pada saat ini pembangunan. Kembali lagi. Pada saat ini menjadi pemukiman dan mau beralih ke pembangunan. Fabrik. Dia keundang juga Tasya. Tapi apa yang membuat sosok atau makhluk ini kesini? Bukannya harusnya sosok itu ada di tempat yang kosong. Itu kembali lagi. Hawa kebencian. Hawa sakit hati. Hawa kesedihan. Itu yang mengundang makhluk itu datang kesini. Dan menjadikan tempat ini menjadi tempat yang nyaman mungkin buat dia. Oke berarti pemirsa kita disini sudah dapat sebuah garis merah yang sangat jelas. Bahwa ada sosok perempuan yang kerap mengganggu di pabrik ini. Ya. Adalah sebetulnya sosok yang datang dari tempat luar. Betul. Menuju tempat ini dikarenakan adanya sebuah hawa kebencian. Ya. Dan ternyata itu ditimbulkan juga oleh sosok perempuan. Betul. Yang tadi kita ketemu di kamar mandi yang mengakhiri hidupnya dengan meminum sesuatu dikarenakan cinta terlarang. Ya. Sebenarnya bukan. Ya itu. Dia menyukai laki-laki. Tidak dirastui ya. Betul banget. Oke. Oke mungkin kita bisa pindah ke tempat yang jauh lebih aman ya. Karena ini gak ada pembatasnya juga. Takutnya kenapa-napa. deedulah. Ya,.